Hai hai mams Assalamualaikum hari ini aku mau sharing lagi nih mams kali ini yang bakal aku sharing adalah storage box atau baby organizer untuk perlengkapan bayi tapi sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe ya mams dan kalau mams suka videonya jangan lupa di like dan komen ya mams terima kasih jadi mams 99% barang yang bakal aku sharing ini aku belinya di Shopee dan ada satu yang aku langsung beli di tokonya yuk mams kita mulai aja videonya nah yang pertama itu aku ada beli laci pakaian untuk pakaian bayi aku belinya di S hardware yang gini ya mams waktu itu aku beli harganya itu Rp1.700.000 kebetulan lagi ada diskon 10% aku belinya yang laci 3 tingkat sebenarnya dia ada dua pilihan yang laci 3 tingkat sama satu lagi yang 4 tingkat tapi aku lebih milih yang 3 tingkat aja karena aku lebih suka yang lebar terus lebih rendah karena sebenarnya sama aja yang tiga tingkat sama yang empat tingkat cuma beda di ukurannya aja mams terus mams aku juga ada beli beberapa barang dari Ikea tapi aku nggak beli di Ikea langsung aku mulai melalui Jastip di Shopee jadi yang pertama aku beli troi dari Ikea aku beli itu harganya di jastip itu Rp535.000 aku belinya tuh di Shopee ya mams nama tokonya Eko Prio 0521 harga dari Ikea nya itu kalau aku cek di websitenya itu Rp499.000 jadi ada ongkos jastipnya itu Rp36.000 troi ini desainnya minimalis dan ukurannya juga kecil banget ya mams yaitu tingginya sejajah sama laci pakaian yang tadi aku beli di Shopee jadi nggak makan tempat cocok kalau mams punya kamar yang nggak terlalu besar yang kebetulan kamar aku juga nggak terlalu besar ya mams jadi aku lebih milih barang-barang yang desainnya minimalis yang warnanya itu senada jadi kamarnya nggak kelihatan penuh dan berantakan aku beli troli ini nanti untuk naruh skincarenya bayi atau peralatan bayi lainnya jadi karena troli ini kan bisa didorong-dorong ya mams jadi kalau mau dipindah-pindah itu mudah banget ya mams terus dari toko yang sama di jastip di Shopee tadi aku juga beli ini mams ini skup kotak penyimpanan gitu aku beli dia strip harganya Rp89.900 sedangkan harga aslinya itu Rp79.900 isinya itu ada enam piece ya mams tapi ini aku ada tiga karena tiganya udah aku pakai nanti aku bakal kasih tunjukin gimana cara aku susun di dalam laci nya ya mams ini isinya ada enam ukurannya beda-beda ada dua yang kecil gini ini ada dua yang gini ini dia gampang banget ya mams kalau nggak dipakai dia bisa dilipat gini ntar kalau mau dipakai dia tinggal dibuka terus di bawahnya tuh ada resletingnya gini tinggal di pencingin aja gini ini ada dua ukuran yang segi empat gini segi empat kecil gini terus ada juga yang segi panjang gini ini juga ada dua terus yang satu lagi yang besar ini mams ini yang lebih besar ini juga ada dua jadi dia totalnya ada enam ini dua ini besar nanti bisa taruh baju-baju bayi gitu disini terus ini ukuran persegi panjang sama ukuran yang persegi kecil gini ada dua jadi fungsinya ini mams ini nanti bakal aku pakai untuk taruh baju-baju bayi yang bakal aku susun di laci pakai pakaiannya jadi dia bisa disekat-sekat gitu mams kelihatannya lebih rapi nah gini nih mams atau pemakaiannya yang udah aku susun di dalam laci pakaian bayi aku jajunya itu udah aku cuciin udah aku rapi-rapiin dan udah aku lipat dan aku susun di dalam scoop ini terus mams masih dari Ikea juga ini aku beli namanya ini God Morgon jadi ini kotak penutup untuk untuk taruh aksesoris jadi kalau kalian lihat di Ikea-nya dia itu di tempat alat nanti jadi ini aku belinya transpirasi dari kealmirantivira jadi aku lihat di story-nya di Instagram dia pakai ini yang nantinya bakal dia susun di troli Ikea yang tadi ini tuh bisa untuk narut patem, bat, kap, pas, dan pelatan bayi lagi lainnya gitu jadi simpan di sini biar lebih rapi mams jadi harganya itu aku beli digestive-nya Rp165.000 sedangkan harga di Ikea-nya itu Rp149.000 isinya itu ada lima ya mams dan dia terbuat dari plastik jadi ada lima gini yang kecil-kecilnya ini aku keluarin ini kecil-kecilnya ada tiga mams terus yang segini yang persegi pantingnya ada satu dan yang besarnya ada satu ini ini bisa dibuka-buka tutup mams dan dia kebuat dari plastik tutupnya juga rapet tuh mams terus mams yang terakhir dari Ikea juga aku beli dua kotak penyimpanan penyimpanan gini ini aku beli itu untuk menyimpan perlengkapan-perlengkapan barang bayi yang belum kepake dan barang baby yang nanti udah nggak kepake lagi jadi bisa disimpan di sini untuk anak selanjutnya jadi yang ini itu namanya kenala kenala ini aku beli harganya Rp57.500 di gastrip sedangkan di Ikea-nya itu harganya Rp49.900 ini ukurannya besar ya mams tinggi gitu ya besar ini terus dia ada resletingnya di sini bukanya begini ini dia bisa di kancing gini atas gitu mams bahannya ini plastik ya mams jadi aman kalau kena air terus satu lagi ini aku beli juga tempat penyimpanan ini belum aku buka ya mams aku tunjukin gambarnya aja di sini ini jadi ini namanya paklah aku beli itu harganya Rp37.500 di Ikea-nya itu Rp29.900 kalau ini ukurannya itu dia pendek lebar kayak bisa untuk taruh spray atau selimut gitu jadi nanti mungkin aku bakal simpan selimut bayi atau matras bayi yang udah nggak kepake lagi disitu aku juga beli ini mams ini sebenarnya udah aku bahas di perlengkapan bayi part 3 ini multi-purpose bag dari Kinderkin ya mams aku belinya di Petit BB harganya Rp159.000 ini nanti bakal aku jadiin tempat untuk naruh skincare bayi baju-baju bayi dan lain-lainnya yang bakal dia pakai sehari-hari yang sering dia pakai nanti mungkin setelah mandi gitu nanti aku bakal taruh baju-bajunya di sini skin care-nya diapers-nya gitu jadi ini nanti bisa di bawa-bawa gitu loh mams gini lanjut mams aku beli ini travel bag yang six-in-one aku belinya tiga warna sebenarnya warna warna navy warna grey sama warna maroon tapi yang maroon udah aku pakai nanti aku bakal tunjukin ini aku belinya di shopee di travel matte harganya itu satunya Rp32.900 jadi mams ini isinya itu ada enam satu setnya ada enam ada tiga pouch gini beda-beda ukuran yang besar yang sedang sama yang sedang kecil sama ada tiga yang jaring dingin jaring dingin juga ada tiga besar sedang kecil ini aku belinya itu untuk beberapa fungsi ya mamsnya yang pertama itu untuk aku nyimpen barang-barang yang bakal aku bawa nanti waktu melahirkan di hospital bag aku terus yang kedua itu untuk nyimpen baju-baju bayi yang belum kepake misalnya baju baju bayi yang ukuran tiga bulan ke atas kan itu masih belum bisa kepake emang karena masih besar jadi aku bakal simpan disitu dulu ini contohnya ya mams ini contohnya yang udah aku simpan ini tuh yang ukuran enam bulan ke atas ini aku pet disini semuanya udah aku cuci udah aku setrika udah aku lipat terapi ya aku simpan disini terus yang ini ini yang tiga bulan ke atas yang tiga bulan ke atas ini aku beberapa aja aku taruh disini karena beberapa nya lagi udah aku simpan di laki pakaiannya yang kira-kira ukurannya itu enggak terlalu besar dan bisa dipake waktu itu umur dua bulanan jadi ini nanti bakal aku simpan di lemari pakaian aku mams jadi tetep bersih nggak berdebu dan tinggal diambil kalau mau dipake dan fungsi yang ketiga itu nanti aku juga aku bakalan simpan baju-baju yang udah nggak pakai lagi yang udah ngamur lagi aku bakal simpan disini bakal simpan disini lagi dan aku bakal bisa pisahin sesuai ukurannya atau bulannya dan kategorinya soalnya baju baju paos peluangan panjang slip suit kau sakit sarung tangan sarung kaki bedong dan lain-lain bakal bisa pisahin nanti semuanya ini bakal masukin ke kotak penyimpanan yang lebih besar tadi yang dari IKEA tadi jadi lebih rapi dan teratur ya mams jadi nanti kalau mau dipake lagi kalau punya adik punya baby lagi tinggal diambil dicuci sesuai dengan kategorinya jadi enggak berantakan ya mams terus aku beli ini mams zip lock organizer bag yang transparan aku beli tiga ukuran yang S yang M sama yang ukuran L yang S ini ini harganya itu 5997 kalau yang M yang M ini harganya 8997 kalau itu juga ada ukuran XL ya mams lebih besar lagi dari L tapi aku cuma beli tiga ukuran ini aja karena takut ini nggak kepake ini aku beli beberapa yang M sebenernya juga aku beli beberapa mams aku udah aku pakai untuk naruh baju-baju baby yang bakal aku bawa ke rumah sakit nanti aku bakal bikin video juga apa isi hospital bag aku ditunggu ya mams jadi ini zip lock ini bakalan aku pakai untuk aku naruh baju-baju bayi set baju bayi bedong sarung tangan sarung kaki yang bakal aku bawa ke rumah sakit jadi aku masukin 4 harinya kesini nanti juga handuk-handuknya dan perlengkapan lainnya aku bakal simpan disini aku juga beli ini mams pos organizer dari baby go ini satu set isinya ada tiga dan dia nyambung gini tapi bisa dibuka kok mams bisa dibuka lepasin satu-satu gini bisa dilapasin gini gini ini aku belinya yang warna biru harganya itu aku beli di baby white shop harganya 126.650 ini nanti fungsinya itu bakal aku gunain untuk taruh perlengkapan bibi juga pastinya kayak skin care pem diapers baju ganti nanti misalnya disini aku bakal taruh diaper sama baju gantinya kalau bibinya mau keluar rumah untuk taruh di dalam baby bagnya tas bayinya aku bakal taruh disini diaper sama baju gantiin ntar disini skin carenya yang bakal dia pakai terus disini mungkin nanti mainannya atau kiternya dan ini yang terakhir mams ini menurut aku juga lumayan penting sih jadi ini ini itu kantong plastik untuk buang sampah pokoknya bayi jadi ini nanti bisa kita bawa kalau keluar rumah bisa bawa ini jadi nanti kalau baby-nya pup atau pipisnya udah banyak bisa kalau kita mau ganti buang sampah pokoknya itu bisa disini ini aku belinya di online.shop ini kalau yang ini ini wadah sama isinya ini aku beli harganya 11.999 sedangkan review ini aku beli harganya itu 4.900 satunya aku beli dua karena nanti satunya bakal aku taruh di tas bayi satunya lagi bakal aku taruh di mobil atau di tas aku jadi dia ini satu gulungan ini satu gulungan ini isinya itu ada 15 dunia mams contohnya dia cukup besar si mams dan dia ada pembatasnya kita sobek gini gini dan dia cukup besar kalau untuk diapers ukurannya buang sampai S itu mungkin bisa bisa buang sampai dua ya mams ini gini gini ukurannya besar dia ini tipis tapi enggak cepet sobek jadi ini menurut aku lumayan penting ya mams ya jadi kita nggak kelimpungan untuk nyari plastik atau bawa-bawa plastik tiap hari gitu oke mams jadi itu semua storage box atau baby organizer staff yang udah aku siapin semoga video aku ini bisa membantu ya mams sampai jumpa di video lainnya bye bye mams selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati